Presiden Jokowi meninjau langsung pembangunan mega proyek bendungan Tugu di Trenggalek, Jawa Timur. Jokowi meminta proses pembangunan dipercepat agar dapat selesai tahun 2017 mendatang. Dan saat meninjau lokasi pembangunan bendungan senilai 600 miliar rupiah ini, Jokowi mengatakan pembangunan bendungan merupakan salah satu upaya serius pemerintah untuk mengantisipasi kekeringan maupun banjir. Selain itu, proyek pembangunan bendungan juga bisa berfungsi sebagai lokasi wisata sekaligus pembangkit tenaga listrik. Bendungan yang ada di perbatasan Kabupaten Trenggalek dengan Ponorogo ini diharapkan bisa menjadi sumber irigasi untuk 12 ribu hektare lahan pertanian di wilayah Trenggalek hingga Kabupaten Tulung Agung. Kemarin kan masalahnya di pembebasan. Ini pembebasan Pak Obati, Pak Gubernur sudah memberikan jaminan lancar, tidak ada masalah, ya sudah. Dimulai dan progresnya sekelihatan.